Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala adi sayyidina muhammad sahabat malam ini insyaallah masuk bulan rajab di tahun 2024 salah satu berkah bulan rajab yaitu ada satu riwayat yang sangat luar biasa dan riwayat tersebut ini sangat luar biasa masfur diceritakan ada seorang sahabat cuma sahabat ini tidak baik dalam artian tidak setaat sahabat-sahabat rasul yang lain sampai suatu ketika nabi memperingatkannya agar orang tersebut berhenti untuk melakukan masyiat karena orang ini tidak berhenti untuk malak merampok lah membegal sampai nabi bukan cuma satu kali dua kali bahkan sampai tiga kali mungkin sering memperingati agar orang tersebut berhenti untuk melakukan masyiat karena orang tersebut berhenti karena orang itu tidak pernah menurut terus melakukan masyiat ya nabi kan ada bahasa riahnya ada sifat manusianya mungkin sedikit kesal sempat bilang seperti ini apabila orang tersebut berhenti orang tersebut meninggal nah tuh hara rayang teing kudu nyolatan tuh hara rayang teing kalau dia meninggal tidak mau menyolatinya nah mungkin seperti itu ternyata satu ketika nabi berkumpul dengan para sahabat ya ngumpul ngeriung gitu di depan ya pelataran masjid nabawi tiba-tiba malaikat jibril datang menemui rasul ya muhammad Allah memberikan salam untukmu yang keduanya Allah menyuruh untuk mengurus jenajah salah satu walinya Allah dan jenajah tersebut ada di tempat sampah nabi begitu kagetnya karena tidak ada satu pun waliullah di muka bumi ini kecuali nabi mengetahuinya ya dan jibril pun mengetahuinya nabi tidak berpikir panjang langsung saat itu mencari tempat sampah seperti apa yang disampaikan jibril ternyata memang betul di tempat sampah tersebut ada ada bangkai manusia nabi mengambilnya sendiri lalu nabi memandikannya sendiri lalu nabi mengkapaninya sendiri ya tidak dengan sahabat bahkan nabi memimpin mensolati jenajah tersebut sendiri bahkan nabi setelah mensolati membawa jenajah tersebut dengan tangannya sendiri dibawa ke pemakaman baki lalu nabi menguburkan sendiri setelah dikuburkan didoakan lalu nabi kembali lagi ke Madinah ke Masjid Nabawi maksudnya di perjalanan Sedina Abu Bakar memberanikan diri untuk bertanya ya Rasulullah tidak ada hal yang paling aku bingungkan tapi aku penasaran kalau tidak ditanyakan karena biasanya membawa jenajah dari Masjid Nabawi ke pemakaman baki ya paling lama 5 menit 10 menit paling lama tapi nabi saat itu membawa jenajah tersebut sampai 2 jam lebih bahkan ada satu keanehan nabi itu membawa jenajahnya tidak seperti biasa jalannya sampai berjinjit melangkah menjinjit bertahan sebentar menjinjit lagi menjinjit lagi sampai seperti itu ke pemakaman baki lalu Sedina Abu Bakar bertanya ada apa sebenarnya ini ya Rasulullah kami bingung sebuahnya kalau tidak ditanyakan ya kami lebih bingung lagi lalu Rasulullah singkatnya menjawab ya Abu Bakar jangankan Anda aku pun sama bingung ya nanti kita tunggu saja bagaimana informasi dari Malak Jibril singkat cerita sada sampainya di Masjid Nabawi lagi berkumpul Malak Jibril datang lagi singkat cerita terjadilah komunikasi ya Jibril tolong ceritakan kepada kami siapa orang ini sebenarnya Jibril pun sama tidak tahu aku pun tidak tahu wahai Nabi Muhammad wahai Muhammad aku pun tidak tahu aku hanya ditugaskan untuk menyampaikan bahwa ya jenajah yang ada di tempat sampah itu adalah waliknya Allah lalu Nabi berinisiatif untuk mencari keluarganya dari orang tersebut yang meninggal lalu Nabi berkeliling setelah ketemu rumahnya Nabi mengetuk rumahnya lalu keluarlah seorang gadis kecil ya perawan lah dikatakan dari rumah tersebut lantas Nabi berkata wahai anakku tolong ceritakan kepada kami punya amal apa bapakmu sehingga Allah muliakan hidupnya sehingga anak itu bukan menjawab tapi justru malah menangis Nabi semakin kaget lagi wahai anakku jangan menangis tolong ceritakan kepada kami amaliyah apa yang menjadikan bapakmu dimuliakan oleh Allah anak tersebut sampai menangis ya isak-isak karena disebutnya terisak-isak termehek-mehek wahai Rasulullah betapa malunya aku karena memiliki bapak seperti dia karena tetangga satu pun tidak ada yang peduli kepada bapakku karena semua tetangga tahu bahwa bapakku ahli maksiat tiada hari yang dia lewatkan kecuali melakukan maksiat ya cuman cuman ya karena bapakku meninggal tidak ada satu pun tetangga yang membantu untuk menguburkan akhirnya aku menggusur bapakku lalu aku lemparkan ke tempat sampah ya lalu punya apa apa rahasia bapakmu ternyata anak tersebut berkata seperti ini ya Rasulullah setiap masuk di bulan rajab bapakku sering berkata seperti ini aku pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam pernah berkata bahwa bulan rajab itu adalah sahrullah bulannya Allah lantas bapakku bersuci lalu masuk ke dalam kamar tidak pernah keluar dari kamar itu kecuali kalau ada hajat ya seperti lapar mau minum mungkin atau buang hajat dan lain-lain setelah itu bapakku masuk lagi ke kamar tidak pernah keluar kecuali ada hajat ya setelah beres bulan rajab lalu bapakku keluar lalu berkata aku telah beres dengan Tuhanku masyiat lagi nah seperti itu lalu apa bapakmu kata nabi lalu membaca apa kira-kira bapakmu anak tersebut lalu mencari lalu menemukan secuir kertas ya karena pernah suatu waktu di saat katanya bapaknya lagi membegal karena tidak menemukan sesuatu benda yang berharga menemukan kertas katanya disakunya ternyata ternyata pas dilihat katanya bacaan doanya bagus lalu dia amalkan sebagai amaliah di bulan rajab selama di dalam kamarnya lalu nabi menghadap kepada sahabat teruskan perbuatan atau amaliah orang ini jadi kita tarik kesimpulan singkat cerita begini meskipun keadaan orang ahli masyiat selama 11 bulan penuh tapi karena memuliakan bulan rajab karena dianggap bahwa bulan rajab ini sehingga muliakan hidupnya di akhirat sehingga ditaikan rajatnya menjadi seorang wali bahkan kedudukannya nabi pun tidak diketahui bahkan jibril pun tidak mengetahui kedudukan kewaliannya hanya Allah yang mengetahui jadi sahabat jangankan ya kita yang tidak melakukan 11 bulan full maksiat ternyata yang 11 bulan full melakukan maksiat Allah naikkan rajab menjadi seorang wali apalagi sahabat sahabat kita semuanya yang masih rajin setiap hari melakukan sholat lima waktu makanya di bulan rajab ini lakukan dan manfaatkan momentum ini untuk mengagungkan memuliakan bulan rajab dengan amaliyah amaliyah dengan sunah-sunah seperti puasanya seperti sedekahnya seperti berbuat baik kepada keluarga masukin disana aja kepada orang tua kepada guru kepada agama kepada apapun ya bahwa itu semuanya kebaikan insyaallah ya dengan melakukan kita karena Allah dengan ikhlas insyaallah kita dicatat menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih dan diangkat derajatnya insyaallah dunia bahkan sampai akhirat sekian kawan hadadallah wa'iyakum ajmain wa'allahu mu'afiq wa'am 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 wa'am